Kami mendengar bahwa batas orang itu akan menjadi baik atau buruk yaitu dari umur 40 tahun ke atas Apakah itu merupakan tanda yang bisa menentukan seseorang baik atau buruk? Terima kasih Sebetulnya bukan begitu yang dimaksud 40 tahun itu ukuran orang yang harus sadar Karena bukan kecil bukan muda lagi Udah tua Karena itu Tidakkan sudah waktunya sadar Orang tadi itu Sudah mencapai usia yang segitu Apalagi banyak peringatan yang datang Bukan diperingati sama orang dirinya sendiri ngasih peringatan 40 tahun itu mata sudah mulai kabur Dibantu sama kacamata Jalan yang biasanya lari kuat Ngos-ngosan gak kuat Rambutnya udah jadi putih Bukan orang lain dirinya sendiri udah ngasih tahu Sinyal-sinyal itu Ada di 40 tahun Ada yang kena genjing manis Ada yang kolesterol Ada gangguan jantung Ada itu ada ini Terus sudah saatnya sadar Lah kalau 40 tahun masih tetap seperti anak kecil Ini kok sulit untuk sadar Ini orang ini 40 tahun tapi masih males Sulit untuk sadar Gitu lah Itu yang dimaksud Itu yang dimaksud Ada riwayat Jika ada orang sudah mencapai 40 tahun daripada umurnya Kok gak lebih unggul kebaikannya daripada kejelekannya Ada banyak sholatnya gak ada peningkatan puasanya Gak ada peningkatan Malah lupanya lebih banyak daripada dirikirnya Malah dosanya lebih banyak daripada pahalanya Maka setan mengusap ke wajahnya Sambil mengatakan Demi nenek moyangku ini wajah gak beruntung Ini wajah gak selamat Itu awas hati-hati Iya Itu yang dimaksud Terima kasih telah menonton